Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Hari ini kita akan membahas tentang Menyetrakan reaksi redok Ada dua metode yang biasa digunakan Yang pertama adalah metode setengah reaksi Yang kedua adalah metode bilangan oksidasi Di bagian pertama ini kita hanya akan Menyetrakan reaksi redok dengan metode setengah reaksi Untuk metode bilangan oksidasi Nanti akan kita bahas di part kedua Ini adalah materi kimia kelas 12 semester 1 Marilah kita simak Pembahasan untuk materi menyetrakan reaksi redok Dengan metode setengah reaksi Metode setengah reaksi Nah untuk menyetrakan reaksi dengan metode setengah reaksi Langkah-langkahnya sebagai berikut Yang pertama dengan menuliskan dan memisahkan persamaan reaksi Dalam bentuk reaksi yang mengalami perubahan oksidasi dan reduksi Jadi nanti reaksinya kita pisahkan Mana yang mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi Yang kedua setarakan O maupun H Menggunakan prinsip-prinsip di bawah Bila dalam suasana asam maupun basah Jadi kalau dalam suasana asam Nanti untuk menyetarakannya adalah Pihak yang kekurangan O ditambahkan H2O Sebanyak kekurangannya Kemudian pihak yang lain ditambahkan H+, Sehingga jumlah atom sebelah kiri dan kanan Tanda reaksi adalah sama Yang B Bila dalam keadaan suasana basah Nah ini jangan sampai kebalik Yang ditambahi H2O adalah yang lebih Yang kelebihannya Yang kelebihan O Kalau yang asam yang kurang O Sebanyak kelebihannya Kemudian pihak yang lain ditambahkan OH- Sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan kanan Tanda reaksi adalah sama Ini nanti akan saya berikan contohnya Baik yang dalam keadaan asam maupun dalam suasana basah Oke contohnya ini Untuk persamaan reaksi yang berlangsung dalam suasana asam Oke Kita lihat Ini mana saja yang mengalami reduksi dan oksidasi Kita lihat Untuk senyawaannya Matum-atumnya yang terlibat Oke untuk S-Nnya Ini 0 Karena Unsur Bebas Sehingga Bloknya 0 Yang ini adalah O-2 x 2 Min 4 Ini plus 4 D Dari 0 menjadi 4 Ini Mulai kenaikan atau dinamakan Oksidasi Sedangkan N N disini Ini min 6 Ini plus 1 Ini plus 5 Dari plus 5 Ini dari min 4 2 x min 2 x 2 min 4 Ini plus 4 Sehingga Ini mengalami penurunan Nah Berumur namanya Reduksi Nah Sehingga kita tuliskan Terpisah disini Yang mengalami oksidasi adalah S-N 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 O-2 Sedangkan untuk reduksinya Ini adalah H-N O-3 Menjadi N-O-2 Oke selanjutnya kita tulis ulang Dengan menyetarakan O maupun H Kita tuliskan S-N S-N O-2 Ini H-N O-3 Ini N-O-2 Berarti kan Ini dalam suasana asam Nah Kalau dalam suasana asam Anturannya ini Pihak yang kekurangan O Ditambahkan H-2 O Yang kurang Ditambah 2 O Nah ini Ada 2 Ini ada Tidak ada Berarti plus 2 H-2 O Sisi yang lain Ditambahkan H-plus Sebanyak ukurannya Berarti sini adanya 4 Berarti ini adalah 4 H-plus Sedangkan ini H-N O-3 O-nya ada 3 Ini O-nya ada 2 Berarti yang sebelah kanan Yang kita tambahkan H-2 O Berarti 1 Kanannya 1 Sedangkan yang disini Kita tambahkan H-plus Karena sudah ada 1 Berarti ditambahkan 1 H-plus Oke Dari sini kita tuliskan ulang Ini S-N Plus 2 H-2 O S-N-O-2 Plus 4 H-plus Oke Sebelah Reduksinya Ini Kita tuliskan ulang N-N-O-3 Plus H-plus N-O-2 Plus H-2 O Oke Kita lihat Untuk cara yang ketiga adalah Menyamakan muatan Dengan menambahkan elektron Pada masing-masing Reaksi setengah Redok Kita samakan Muatannya Oke Sebelah sini Muatannya 0 Yang sebelah sini 0 Ini plus 4 Ini plus 4 Di sini 0 Sumpah sama Berarti ditambahkan Di sini 4 elektron Oke Sedangkan yang direduksi Kita lihat Di sini ada plus 1 Di sini 0 Berarti ditambahkan 1 elektron Oke Kita tulis ulang Di sini S-N Plus 2 H-2 O Menjadi S-N-O-2 Plus 4 H-plus Plus 4 Elektron Ini H-N-O-3 Plus H-plus Plus Elektron Ini N-O-2 Plus H-2 O Kita lihat Dalam Persamaan reaksi Redok Yang melibatkan elektron Jadi elektron Yang dilepas Itu harus sama Dengan elektron Yang diterima Karena ini 4 elektron Ini yang diterima 1 elektron Berarti ini kita Kalikan Ini kalikan 1 Ini kalikan 4 Sehingga kita tulis Ulang Untuk Oksidasinya Ini S-N Plus 2 H-2 O Jadi S-N-O-2 Plus 4 H-plus Plus 4 Elektron Yang bawah Kita kalikan 4 Untuk yang Reduksinya 4 H-N-O-3 Ditambah 4 4 H-plus Plus 4 Elektron Menjadi N-O-2 Plus H-2 O O 4 Ini harus kita kalikan 4 Ini juga Kita kalikan 4 Oke Sehingga Kalau kita Jumlah Kita jumlahkan Untuk yang elektronnya Sebelah kanan Seperti Sama Bisa kita coret Hidrogennya Juga bisa kita coret Hidrogennya Ini 2 Ini 4 Bisa 2 Jadi Bisa kita tuliskan Untuk persamaan Seluruhnya S-N Plus 4 H-N-O-3 Menjadi S-N-O-2 Plus 4 N-O-2 Plus 2 H-2 O Oke Dari sini Bisa kita cek Untuk jumlah atom Sebelah kanan Dan sebelah kiri Tanda reaksi Apakah sama Oke S-N-nya 1 H-nya ada 4 Ini ada 4 Tadi 4 A-2 O O-nya ada 12 Ini ada 2 8 2 Oke Cukup muatannya Sebelah kiri 0 Sebelah kanan juga 0 Ini juga Sebelah kanan Oke Kita Lihat Untuk contoh yang kedua Persamaan Reaksi Dalam Suasana Bahasa Oke Selanjutnya ini Contoh Persamaan reaksi Dalam Suasana Bahasa Nah Untuk langkah-langkahnya Tidak jauh beda Cuma nanti ada perbedaan Pada Prinsip Menyetrakan O Maupun H Oke Yang pertama Kita Pisahkan dulu Kita lihat Mana yang mengalami Oksidasi Dan mana yang mengalami Reduksi Oke Kita lihat Ini Untuk bebas 0 Ini Min 8 3 Sisa 3 Berarti ini Plus 5 Dengan N O Ini dari Min 6 Sisa 1 Berarti Ini plus 5 Dengan O Ini dari Min 2 Jadi plus 2 Nah 5 Plus 2 Ini Adalah Reduksi Penurunan Sedangkan yang kenaikan Ini adalah Oksidasi Jadi kita tuliskan Lebih dahulu Kita pisahkan Ini AS Jadi AS O 4 3 Min Disini ada NO 3 Min Jadi NO Oke Dari sini Kita tulis ulang Untuk menyetrakan O Ataupun H Kita tulis Supaya gampang AS AS O 4 H Min Disini NO 3 Min O Kita lihat disini Untuk prinsipnya Bila dalam suasana Basah Pihak yang kelebihan O Ditambahkan H2O Yang kelebih Jadi jangan terbalik Dengan yang asam Kalau yang asam Yang kurang Ini yang lebih Ditambahkan H2O Kemudian pihak yang lain Ditambahkan OH Nah ini Yang lebih Berarti lebih 4 Ini Tambahkan 4 H2O Ini Ditambahkan 8 OH Min 8 dari mana Kita lihat Ini hanya ada 8 Sehingga Supaya sama Ini Dibutuhkan 8 OH O Otomatis Nanti akan sama Untuk reduksinya Kita Lihat Ini Ada 3 Di sini Di sini Di sini ada 1 Berarti selisihnya 2 Berarti ini kita Tambahkan 2 H2O Berarti di sebelah Di sini Kita tambahkan Ada 4 H nya Berarti di sini ada 4 OH Min Oke Selanjutnya kita tulis dulu Di sini untuk Menyamakan muatanya Kita lihat Plus 2 H2O Jadi NO Dan 4 OH Min Oke Kita lihat Untuk selisihnya Nah ini ada 8 Min Ini 3 Min Berarti di sini Ditambahkan 5 Elektron Oke Sebaliknya Di sini ada Min 1 Di sini Min 4 Berarti Di sini Ditambahkan 3 Elektron Oke Kita tulis dulu Di sini AS Plus 8 OH Min Menjadi AS 4 3 Min Plus 4 H2O Plus 5 Elektron Ini NO 3 Min Plus 2 H2O Plus 3 Elektron Menjadi NO Dan 4 4 OH Min Oke Untuk elektron Yang diterima Yang dilepas Itu harus sama Ini yang dilepas 5 Ini yang Diterima Adalah 3 Berarti Ini kita kalikan 3 Ini kita kalikan 5 Oke Kita kalikan 3 Kita tulis Agak menjerok Di sini Supaya enak Ini untuk Oksidasinya Jadi yang Atas semuanya Dikalikan 3 Jadi ini 3 AS Plus 24 OH Min Menjadi 3 AS O 4 3 Min Plus 20 H2O H2O Eh Kali 3 Sorry Kali 3 Kita Hapus dulu Kali Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 12 Plus 15 Elektron Sedangkan yang bawah Untuk yang reduksi Kita kalikan 5 Jadi ini 5 NO 3 Min Ditambah 10 H2O Ditambah 15 E Ditambah 5 NO Dan 20 OH Min Sehingga ini Kita Jumlahkan Untuk Bagian yang sama Bisa kita Dioritkan Untuk sebelah kanan Dan sebelah kiri Untuk H2O Ini 12 10 Tinggal 2 Untuk OH 20 24 Tinggal 4 Kita tuliskan Tinggal jadi ini 3 AS Plus 5 NO 3 Plus 4 OH Min Jadi 3 AS O 4 3 Min Plus 5 NO Plus 2 H2O Kita cek Untuk Muatannya Ini ada 9 Pas AS Ada 3 Hanya Ada 4 O 15 15 15 15 Tambah 4 19 Ini Kita Lihat Ini Ada 12 Ini Ada 7 19 Pas Ini Sudah Setara Untuk Suasuna As Suasana Suasana Bahaya 10 Ketiga Ini Kalau Tidak Dikit Sahori Dalam Asam Atau Bahaya Bisa Mencoba 2 Cara Kencoba Asam Bagaimana Bandara Basa Bagaimana Yang Yang Perlu Dikit Tahui Ada Persamaan Reaksi Itu Bisa Dikerjakan Dalam Kondisi Asam Ataupun Bahaya Tapi ada pula untuk persamaan reaksi yang hanya dikerjakan dengan satu prinsip Ini asam atau basah saja Oke, selamat mencoba Untuk hasilnya atau pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar Oke, terima kasih untuk adik-adik Untuk pembahasan menyetrakan reaksi redog untuk metode setengah reaksi Untuk metode bilangan bilog atau yang selanjutnya Bisa dilihat di part kedua Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Video terbaru dari channel Jimmy ID